Intro Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan Pada saat ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan dan membaca Alkitab Dengan tema Aku Membuat Kesalahan Lagi Sebelum kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan Kita akan berdoa, mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Malam hari ini Tuhan kami akan kembali merenungkan akan firman-Mu melalui pembacaan Alkitab Kiranya Tuhan yang akan senantiasa memimpin dan menyertai kami Membuka mata hati kami Tuhan untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, amin Terikop yang akan kita baca pada malam hari ini diambil dari Yohanes 18 Ayat yang pertama hingga pasal 19 ayat yang ke-42 Demikian firman Tuhan Setelah Yesus mengatakan semuanya itu Keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya Dan mereka pergi keseberang sungai Kidron Disitu ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya Judas yang mengkhianati Yesus tahu tempat itu Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya Maka datalah Judas juga ke situ Dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga baik Allah Yang disuruh oleh imam-imam kepala Dan orang-orang farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya Maju ke depan dan berkata kepada mereka Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka Yesus dari Nasaret Katanya kepada mereka Akulah dia Judas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka Ketika ia berkata kepada mereka Akulah dia Mundurlah mereka Dan jatuh ke tanah Maka ia bertanya pula Siapakah yang kamu cari? Kata mereka Yesus dari Nasaret Jawab Yesus Telah kukatakan kepadamu Akulah dia Jika aku yang kamu cari Biarkanlah mereka ini pergi Demikian hendaknya Supaya genaplah firman yang telah dikatakannya Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku Tidak seorang pun Yang kubiarkan binasa Lalu Simon Petrus Yang membawa pedang Menghunus pedang itu Menetakkannya kepada hamba imam besar Dan memutuskan telinga kanannya Nama hamba itu Malkus Kata Yesus kepada Petrus Sarungkan pedangmu itu Bukankah aku harus minum cawan Yang diberikan Bapak kepadaku Maka pasukan Prajurit Serta perwiranya Dan penjaga-penjaga Yang disuruh orang Yahudi itu Menangkap Yesus Dan membelenggu dia Lalu mereka membawanya Mula-mula kepada Hanas Karena Hanas adalah Mertua Kayafas Yang pada tahun itu Menjadi imam besar Dan Kayafas lah Yang telah menasehatkan Orang-orang Yahudi Adalah lebih berguna Jika satu orang mati Untuk seluruh bangsa Simon Petrus Dan seorang murid lain Mengikut Yesus Murid itu Mengenal imam besar Dan ia masuk Bersama-sama dengan Yesus Ke halaman istana imam besar Tetapi Petrus Tinggal di luar Dekat pintu Maka murid lain tadi Yang mengenal imam besar Kembali keluar Bercakap-cakap Dengan perempuan Penjaga pintu Lalu membawa Petrus masuk Maka kata hamba Perempuan Penjaga pintu Kepada Petrus Bukankah engkau Juga murid orang itu Jawab Petrus Bukan Sementara itu Hamba-hamba Dan penjaga-penjaga Baid Allah Telah memasang Api arang Sebab hawa dingin Waktu itu Dan mereka berdiri Berdiang di situ Juga Petrus Berdiri Berdiang bersama-sama Dengan mereka Maka mulailah Imam besar Menanyai Yesus Tentang murid-muridnya Dan tentang ajarannya Jawab Yesus Kepadanya Aku berbicara Terus terang Kepada dunia Aku selalu mengajar Di rumah-rumah ibadat Dan di baid Allah Tempat semua orang Yahudi Berkumpul Aku tidak pernah Berbicara Sembunyi-sembunyi Mengapakah engkau Menanyai aku Tanyalah mereka Yang telah mendengar Apa yang kukatakan Kepada mereka Sungguh Mereka tahu Apa yang telah Kukatakan Ketika ia Mengatakan Hal itu Seorang penjaga Yang berdiri di situ Menampar mukanya Sambil berkata Bukankah jawabmu Kepada Imam besar Jawab Yesus Kepadanya Jikalau Kataku itu Salah Tunjukkanlah Salahnya Tetapi Jikalau Kataku itu Benar Mengapa engkau Menampar aku Maka Hanas Mengirim dia Terbelenggu Kepada Kayafas Imam besar itu Simon Petrus Masih berdiri Berdiang Kata orang-orang Di situ Kepadanya Bukankah Engkau juga Seorang muridnya Ia menyangkalnya Katanya Bukan Kata seorang Hamba Imam besar Seorang keluarga Dari hamba Yang Telinganya Dipotong Petrus Bukankah Engkau Melihat di taman itu Bersama-sama Dengan dia Maka Petrus Menyangkalnya Pula Dan ketika itu Berkokoklah Ayam Maka Mereka Membawa Yesus Dari Kayafas Ke gedung Pengadilan Ketika itu Hari masih pagi Mereka Mereka sendiri Tidak masuk Ke gedung Pengadilan itu Supaya Jangan Menyajiskan Diri Sebab Mereka Hendak Makan Pasca Sebab itu Pilatus Keluar Mendapatkan Mereka Dan berkata Apakah Tuduhan Kamu Terhadap Orang Ini Jawab Mereka Kepadanya Jikalau Ia Bukan Seorang Penjahat Kami Tidak Menyerahkannya Kepadamu Kata Pilatus Kepada Mereka Ambillah Dia Dan Hakimilah Dia Menurut Hukum Tauratmu Kata Orang-orang Yahudi Itu Kami Tidak Diperbolehkan Membunuh Seseorang Demikian Hendaknya Supaya Gendaplah Firman Yesus Yang Dikatakannya Untuk Menyatakan Bagaimana Caranya Ia Akan Mati Maka Kembalilah Pilatus Kedalam Gedung Pengadilan Lalu Memanggil Yesus Dan Bertanya Kepadanya Engkau Inikah Raja Orang Yahudi Jawab Yesus Apakah Engkau Katakan Hal Itu Dari Hatimu Sendiri Atau Adakah Orang Lain Yang Mengatakannya Kepadamu Tentang Aku Kata Pilatus Apakah Aku Seorang Yahudi Bangsamu Sendiri Dan Imam Imam Kepala Yang Telah Menyerahkan Engkau Kepadaku Apakah Yang Engkau Perbuat Jawab Yesus Kerajaanku Bukan Dari Dunia Ini Jika Kerajaanku Dari Dunia Ini Pasti Hambah Hambaku Telah Melawan Supaya Aku Jangan Diserahkan Kepada Orang Yahudi Akan Tetapi Kerajaanku Bukan Dari Sini Maka Kata Pilatus Kepadanya Jadi Engkau Adalah Raja Jawab Yesus Engkau Mengatakan Bahwa Aku Adalah Raja Untuk Itulah Aku Lahir Dan Untuk Itulah Aku Datang Kedalam Dunia Ini Supaya Aku Memberi Kesaksian Tentang Kebenaran Setiap Orang Yang Berasal Dari Kebenaran Mendengarkan Suaraku Kata Pilatus Kepadanya Apakah Kebenaran Itu Sesudah Mengatakan Demikian Keluarlah Pilatus Lagi Mendapatkan Orang-orang Yahudi Dan Berkata Kepada Mereka Aku Tidak Mendapati Kesalahan Apapun Padanya Tetapi Pada Kamu Ada Kebiasaan Bahwa Pada Pascah Aku Membebaskan Seorang Bagimu Mau Kamu Supaya Aku Membebaskan Raja Orang Yahudi Bagimu Mereka Berteriak Pula Jangan Dia Melainkan Barabas Barabas Adalah Seorang Penyamun Lalu Pilatus Mengambil Yesus Dan Menyuruh Orang Menyesah Dia Prajurit Menganyam Sebuah Makota Duri Dan Menaruhnya Di Atas Kepalanya Mereka Memakaikan Dia Jubah Ungu Dan Sambil Maju Kedepan Mereka Berkata Salam Hai Raja Orang Yahudi Lalu Mereka Menampar Mukanya Pilatus Keluar Lagi Dan Berkata Kepada Mereka Lihatlah Aku Membawa Dia Keluar Kepada Kamu Supaya Kamu Tahu Bahwa Aku Tidak Mendapati Kesalahan Apapun Padanya Lalu Yesus Keluar Bermahkotakan Duri Dan Berjubah Ungu Maka Kata Pilatus Kepada Mereka Lihatlah Manusia Itu Ketika Imam Kepala Dan Penjaga Penjaga Itu Melihat Dia Berteriak Mereka Salibkan Dia Salibkan Dia Kata Pilatus Kepada Mereka Ambilah Dia Dan Salibkan Dia Sebab Aku Tidak Mendapati Kesalahan Apapun Padanya Jawab Orang Yahudi Itu Kepadanya Kami Mempunyai Hukum Dan Menurut Hukum Itu Ia Harus Mati Sebab Ia Menganggap Dirinya Bagai Anak Allah Ketika Pilatus Mendengar Perkataan Itu Bertambah Takutlah Ia Lalu Ia Masuk Pula Kedalam Gedung Pengadilan Dan Berkata Kepada Yesus Dari Manakah Asalmu Tetapi Yesus Tidak Memberi Jawab Kepadanya Maka Kata Pilatus Kepadanya Tidakkah Engkau Mau Berbicara Dengan Aku Tidakkah Engkau Tau Bahwa Aku Berkuasa Untuk Membebaskan Engkau Dan Berkuasa Juga Untuk Menyalibkan Engkau Yesus Menjawab Engkau Tidak Mempunyai Kuasa Apapun Terhadap Aku Jikalau Kuasa Itu Tidak Memberikan Kepadamu Dari Atas Sebab Itu Dia Menyerahkan Aku Kepadamu Lebih Besar Dosanya Sejak Itu Pilatus Berusaha Untuk Membebaskan Dia Tetapi Orang-orang Yahudi Berteriak Jikalau Engkau Membebaskan Dia Engkau Bukanlah Sahabat Kaisar Sebab Orang Yang Menganggap Dirinya Sebagai Raja Ia Melawan Kaisar Ketika Pilatus Mendengar Perkataan Itu Ia Menyuruh Membawa Yesus Keluar Dan Ia Duduk Di Kursi Pengadilan Di Tempat Yang Bernama Nitros Trotom Dalam Bahasa Ibrani Gabata Hari Hari itu Ialah Hari Persiapan Pascah Kira-kira Jam 12 Kata Pilatus Kepada Orang-orang Yahudi Itu Inilah Rajamu Maka Berteriaklah Mereka Menyihkanlah Dia Menyihkanlah Dia Salipkan Dia Kata Pilatus Kepada Mereka Haruskah Aku Menyalipkan Rajamu Jawab Imam-imam Kepala Aku Tidak Mempunyai Raja Selain Dari Pada Kaisar Akhirnya Pilatus Menyerahkan Yesus Kepada Mereka Mereka Menerima Yesus Sambil Memukul Memikul Salipnya Ia Pergi Keluar Ketempat Yang Bernama Tempat Tengkora Dalam Bahasa Ibrani Golgota Dan Disitu Ia Disalipkan Mereka Dan Bersama-sama Dengan Dia Disalipkan Juga Dua Orang Lain Sebelah Menyebelah Yesus Di Tengah Tengah Dan Pilatus Menyuruh Memasang Juga Tulisan Di Bunyinya Yesus Orang Nasaret Raja Orang Yahudi Banyak Orang Yahudi Yang Membaca Tulisan Itu Sebab Di Tempat Dimana Yesus Disalipkan Letaknya Dekat Kota Dan Kata-kata Itu Tertulis Dalam Bahasa Ibrani Bahasa Latin Dan Bahasa Yunani Maka Maka Kata Imam Imam Kepala Orang Yahudi Kepada Pilatus Jangan Engkau Menulis Raja Orang Yahudi Tetapi Bahwa Ia Mengatakan Aku Adalah Raja Orang Yahudi Jawab Pilatus Apa Yang Kutulis Tetap Tertulis Sesudah Plajurit Plajurit Itu Menyalipkan Yesus Mereka Mengambil Pakaiannya Lalu Membagikannya Menjadi Empat Bagian Untuk Tiap Tiap Plajurit Satu Bagian Dan Jubahnya Juga Mereka Ambil Jubah Itu Tidak Berjahit Dari Atas Ke Bawah Hanya Satu Tenunan Saja Karena Itu Mereka Berkata Seorang Kepada Yang Lain Janganlah Kita Membagikannya Menjadi Beberapa Potong Tetapi Baiklah Kita Membuang Undi Untuk Menentukan Siapa Yang Mendapatkannya Demikianlah Hendaknya Supaya Genaplah Yang Ada Tertulis Dalam Kitab Suci Mereka Membagi Pakaian Ku Di Antara Mereka Dan Mereka Membuang Undi Atas Jubah Ku Hal Itu Telah Dilakukan Prajurit Prajurit Itu Dan Dekat Salib Yesus Berdiri Ibunya Dan Saudara Ibunya Maria Istri Kleopas Dan Maria Magdalena Ketika Yesus Melihat Ibunya Dan Murid Yang Dikasihinya Di Disampingnya Berkatalah Ia Kepada Ibunya Ibu Inilah Anakmu Kemudian Katanya Kepada Muridnya Inilah Ibumu Dan Sejak Saat Itu Murid Itu Menerima Dia Di Dalam Rumahnya Sesudah Itu Karena Yesus Tahu Bahwa Segala Sesuatu Telah Selesai Bekatlah Ia Supaya Genaplah Yang ada Tertulis Dalam Kitab Suci Aku Haus Disitu Ada Suatu Bekas Penuh Anggur Maka Mereka Mencucukan Bunga Karang Yang Telah Dicelupkan Dalam Anggur Asam Pada Sebatang Hisop Lalu Menunjukkannya Kemulut Yesus Sesudah Yesus Meminum Anggur Asam Itu Berkatalah Ia Sudah Selesai Lalu Ia Menundukkan Kepalanya Dan Menyerahkan Nyawanya Karena Hari Itu Hari Perpisahan Persiapan Dan Supaya Pada Hari Sabat Mayat-mayat Itu Tidak Tinggal Tergantung Di Kayu Salib Sebab Sabat Itu Adalah Hari Yang Besar Maka Datanglah Seorang Orang-orang Yahudi Kepada Pilatus Dan Meminta Kepadanya Supaya Kaki Orang-orang Itu Dipatahkan Dan Mayat-mayatnya Diturunkan Maka Datanglah Prajurit-prajurit Lalu Matahkan Kaki Orang Yang Pertama Dan Kaki Orang Yang Lain Yang Disalibkan Bersama-sama Dengan Yesus Tetapi Ketika Mereka Sampai Kepada Yesus Dan Melihat Bahwa Ia Telah Mati Mereka Tidak Mematahkan Kakinya Tetapi Seorang Dari Prajurit Itu Menikam Lambungnya Dengan Tombak Dan Segera Mengalir Keluar Darah Dan Air Dan Orang Yang Melihat Itu Sendiri Yang Memberikan Kesaksian Ini Dan Kesaksian Benar Dan Ia Tahu Bahwa Ia Mengatakan Kebenaran Supaya Kamu Juga Percaya Sebab Hal Itu Terjadi Supaya Genaplah Tertulis Dalam Kitab Suci Tidak Ada Tulangnya Yang Akan Dipatahkan Dan Ada Pulah Nas Yang Mengatakan Mereka Akan Memandang Kepada Dia Yang Telah Mereka Tikam Sesudah Itu Yusuf Dari Arimathea Ia Murid Yesus Tetapi Sembunyi Sembunyi Karena Takut Kepada Orang Orang Yahudi Meminta Kepada Pilatus Supaya Ia Diperbolehkan Menurunkan Mayat Yesus Dan Pilatus Meluluskan Permintaannya Itu Lalu Datanglah Ia Dan Menurunkan Mayat Itu Juga Nicodemus Datang Kesitu Dialah Yang Mula-Mula Datang Waktu Malam Kepada Yesus Ia Membawa Campuran Minyak Mur Dan Minyak Geharu Kira-kira Lima Puluh Kati Beratnya Mereka Mereka Mengambil Mayat Yesus Mengapaninya Dengan Kain Lenan Dan Membubuhinya Dengan Rempah-rempah Menurut Adat Orang Yahudi Bila Menguburkan Mayat Dekat Tempat Dimana Yesus Disalibkan Ada Suatu Taman Dan Dalam Taman Itu Ada Suatu Kubur Baru Yang Di Dalamnya Belum Pernah Dimakamkannya Seorang Karena Hari Itu Hari Persiapan Orang Yahudi Sedang Kubur Itu Tidak Jauh Letaknya Maka Mereka Meletakkannya Mayat Yesus Kesitu Demikianlah Sabda Firman Tuhan Syukur Kepada Allah Bapak Ibu Sederah Sederah Dikasihi Tuhan Hari-hari Kita Diwarnai Dengan Kesuksesan Dan Kegagala Kadang-kadang Kita Melakukan Sesuatu Dengan Benar Kadang-kadang Kelihatannya Kita Tidak Dapat Melakukannya Dengan Benar Apakah Itu Mungkin Permainan Bola Basket Mungkin Berenang Mungkin Berpidato Kita Ingin Sukses Dan Ingin Melakukan Segala Sesuatu Dengan Benar Keperhasilan Lebih Lebih Mudah Untuk Ditangani Namun Kelihatannya Kegagalan Itu Sesuatu Yang Sulit Untuk Ditangani Kegagalan Sulit Untuk Dilupakan Kita Kita Akan Memutar Berulang Kali Kejadian Kegagalan Tersebut Dalam Benak Kita Mencari Cara Untuk Menangani Kegagalan Itu Kita Mencoba Untuk Mengurangi Sakitnya Rasa Akibat Kegagalan Kita Merenung Selama Berjam Jam Seharusnya Begini Seharusnya Saya Belajar Lebih Banyak Seharusnya Saya Melemparkan Bolanya Lebih Cepat Seharusnya Saya Harus Lebih Percaya Diri Kalau Saja Aku Lebih Kuat Kalau Saja Aku Lebih Pandai Kalau Saja Aku Lebih Tampan Kita Bermimpi Tentang Suatu Hari Dimana Tidak Ada Lagi Kegagalan Suatu Hari Yang Kita Idam Idamkan Namun Pada Kenyataannya Hari Itu Tidak Pernah Tiba Sebaliknya Kita Tidak Pernah Dapat Memenuhi Harapan Dari Orang Orang Di Sekeliling Kita Harapan Terhadap Diri Sendiri Bahkan Mengecewakan Sekalipun Ada Juga Sedikit Keperhasilan Yang Dicapai Pikiran Kita Akan Condong Pada Kegagalan Mengapa Demikian Apa Yang Harus Saudara Lakukan Bila Saudara Mengecewakan Diri Sendiri Dan Mengecewakan Orang Lain Bagaimana Saudara Dapat Maju Saat Saudara Benar-benar Merasa Gagal Petrus Menyangkal Tuhan Yesus Tiga Kali Pada Malam Yang Sebenarnya Yesus Sangat Memerlukan Dukungan Petrus Namun Bahkan Kegagalan Sebesar Itu Tidak Mempengaruhi Kasih Tuhan Yesus Terhadap Petrus Sebenarnya Tuhan Yesus Sudah Mengatakan Kepada Petrus Sebelumnya Bahwa Petrus Akan Menyangkal Yesus Tuhan Yesus Mengerti Kegagalan Petrus Dan Tuhan Yesus Juga Mengerti Kegagalan Kita Ia Mengetahui Keterbatasan Kita Namun Ia Tetap Mengasihi Kita Kegagalan Dan Kekurangan Apakah Yang Telah Mengganggu Pikiran Dan Kehidupan Saudara Akhir-akhir Ini Taukah Saudara Bahwa Tidak Ada Hal Yang Saudara Lakukan Yang Dapat Mengambil Kasih Kristus Dari Diri Saudara Maka Sekarang Ambillah Waktu Untuk Beristirahat Di Dalam Lengan Kasih Kristus Sekalipun Anda Gagal Sekalipun Saudara Melakukan Kegagalan Datang Datanglah Kepada Yesus Dan Lengannya Cukup Besar Untuk Memeluk Seluruh Keberadaan Diri Anda Marilah Berdoa Bapak Bapak Surgawi Seringkali Kegagalan Membuat Kami Putus Asa Kegagalan Membuat Kami Merasa Dunia Ini Runtuh Kegagalan Membuat Kami Merasa Bahwa Ini Adalah Akhir Dari Segalanya Namun Malam Ini Kami Belajar Dari Apa Yang Dilakukan Petrus Petrus Gagal Untuk Mengasihi Yesus Ia Menyangkali Yesus Ketika Dalam Kondisi Yang Terjepit Meskipun Demikian Kasih Yesus Kepada Petrus Tidak Berubah Tuhan Yesus Tetap Menyayangi Petrus Tetap Mengasihi Petrus Tuhan Yesus Menerima Pertobatan Petrus Dan Tuhan Yesus Tetap Memakai Petrus Menjadi Alat Di Tangannya Untuk Membawa Kabar Sukacita Bagi Banyak Orang Mampukan Kami Ya Bapak Ketika Kami Membuat Satu Kegagalan Kami Tidak Patah Arang Kami Tidak Putus Asa Tidak Terpuruk Tetapi Kami Datang Kepada Yesus Putramu Mohon Pertolongannya Agar Kami Dapat Bangkit Dari Kegagalan Tidak Tidak Mengulangi Kegagalan Kesalahan Kami Sehingga Kehidupan Kami Menjadi Lebih Baik Ini Kami Anak Anak Mu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Memohon Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Tidak